Q&A, karena setiap pertanyaan selalu ada jawaban. Dipandu oleh Johana Margaretha. Dan panelis kita malam ini, Maman Suherman, Gilang Girga, Arief Satria, Nada Ferlisia, Arief Suditomo. Saya mau bol diganti tetapi tidak dalam skandal. Siap berhadapan dengan golker? Kalau dia tidak ketemukan kerjasama dengan rakyat, dia tidak bisa. Bapak merintis karir dari sangat bawah. Naik terus Pak, setelah ini masih mau naik lagi atau selesai? Ya kita tidak boleh salah pilih di 2024. Apa karena pencitraan saja? Coba dibantu Pak Syahrul, kalau menurut Mas Arief ini apa sih sebenarnya? Kalau Mas Arief sampai tahu, Mas Arief mentannya. Ya selamat datang di Q&A Pemirsa. Apa kabar Anda dimanapun Anda berada? Semoga sehat selalu, selamat datang malam ini. Satu jam ke depan saya Yohana Margareta akan menemani Anda untuk mengulik jawaban-jawaban dari bintang tamu yang akan kita hadirkan dalam Q&A kali ini. Karena setiap pertanyaan selalu ada jawaban. Dan malam hari ini kita akan langsung saja menghadirkan bintang tamu yang juga menorehkan banyak sekali prestasi dalam kepemimpinannya di berbagai macam profesi. Namun juga ada kontroversi setelah ia menjabat sebagai seorang menteri. Kita akan konfirmasi seperti apa sebenarnya yang terjadi. Dan kita akan langsung tahu bagaimana fakta-fakta dibalik sosok ini. Langsung saja saya minta untuk Gilang Dirga untuk memanggil bintang tamu kita malam ini. Silahkan Gilang. Boleh harus berdiri ya. Karena tamu kita ini percaya diri dan selalu teguh berdiri dengan pendiriannya. Gila. Baik, kalau begitu saya harus meng-invite dengan cara yang tidak biasa. Oke, boleh. Seperti apa? Iya, saya akan mencoba untuk meng-invite bintang tamu dengan gaya atasan beliau. Ini adalah Pak Jokowi. Iya. Iya, saya harap Bapak bisa segera, ya sekedar menemui saya. Iya. Saya berharap supaya kita bisa segera melakukan, ya rapat terbatas mengenai isu kemarau panjang. Karena jangan sampai ayat kita ini makannya makan harapan, Pak. Baik, terima kasih. Saya tunggu, ya. Insya Allah beliau segera hadir. Oke, kita sambut bintang tamu kita malam ini, Syahrul Yassin Limpo. Assalamualaikum. Pak Syahrul, dari jauh itu sudah wangi sekali. Katanya memang Pak Syahrul itu suka banget pakai parfum, Pak. Saya kan selalu di lapangan. Saya orang lapangan. Dan terbiasa di lapangan. Dan saya gaul dengan semua orang. Dan walaupun COVID, saya setelah salaman dengan siapanya. Saya tidak pernah guilty. Oleh karena itu, kalau saya tidak pakai parfum, ya baunya bisa kemana-mana. Bisa merusak yang lain. Terima kasih. Silahkan duduk. Pak Presiden, Pak Nelly, silahkan duduk juga. Terima kasih. Baik. Keapnya, kita akan langsung saja. Box pertama. Box nomor berapa, Bapak? Nomor tiga. Panen kritik. Nah oke, kita akan uji ya. Dari komentar yang pertama, pakai kalung antivirus corona. Benar ya, Pak ya? Kita punya ekalipsus. Kita punya kekuatan sumber daya alam sendiri. Dan kita percaya bahwa dengan kekuatan itu minimal, kita tidak harus menunggu. Hanya diserang, hanya dipukulin, hanya diinjak-injak oleh COVID dan tidak melawan apapun. Pakailah yang ada. Oleh karena itu, saya kumpul peneliti saya, coba carikan apa yang paling mungkin. Ini kan serangannya ada di hidung. Cari lobat hidung gitu. Tapi Bapak pakai kalung, Pak? Iya, aku dipakaiin kalung. Dan kemudian ya, medsot membuat saya dikalungin botol-botol ekalipsus itu. Banyak kayu putih. Baik, kita akan keputangan. Boleh? Ke artikel yang kedua. Kalau ini tadi soal kalung antivirus corona. Artikel yang kedua. Beras, kalau memang harganya tidak bersahabat, potong semua pohon sagu yang ada. Kita masih punya 5 juta hektare sagu. Potong 1 juta sudah bisa bertahan 1-2 tahun. Makan sagu saja. Makan tidak harus beras. Kita harus punya cadangan. Dari dulu, orang-orang di timur, termasuk saya, terbiasa dengan sagu. Dan sagu itu bisa diformat menjadi makanan apa. Memang mungkin tidak selembut. Memang tidak sebersih, tidak seputih. Daripada sagu dan komunitas. Tetapi ini ada di Indonesia. Dan negara kita cukup komplit untuk bisa itu. Oke. Dari para panelis, ada nggak yang mungkin mendalam ini? Mungkin ada yang pertama. Silakan. Pak Syahrul, kenapa sering belusukan ke lapangan, ke persawahan, bertemu langsung dengan petani sendiri? Kenapa? Karena itu suka? Apa karena agenda Bapak seperti itu? Apa karena pencitraan saja? Kalau pencitraan pasti enggak. Kebetulan selalu saya mengurus sesuatu yang berkait langsung dengan rakyat. Pertanian itu nggak boleh spikulasi. Pertanian itu tidak boleh salah asumsi. Salah tesan, titesa, sintesanya harus pasti. Minimal yang terjelek harus ada gitu. Kenapa? Ini berkat dengan perut. Oleh karena itu saya harus pastikan 280 juta orang makanannya siap. Dan setiap jam harus dipikirkan. Nggak bisa hanya dihitung-hitung di kertas. Nggak bisa. Tidak bisa hanya data. Harus dipaktualisasi di lapangan. Harus di-check, cross-check. Dan tidak boleh satu data. Kita harus minimal pakai 2-3 data. Kita sudah pakai artificial intelligence. Kita pakai standing crop melalui satelit. Itu pun harus dengan laporan daerah yang minimal. Kemudian dengan cara statistik yang ada. Nah, minimal itu tidak cukup. Harus di lapangan. Baik. Silakan Mas Arief Suditomo. Mas Arief Suditomo terlebih dahulu. 90% dari kebutuhan kedelai kita itu masih impor. Sementara kita tahu bangsa Indonesia rakyatnya penggemar tempe dan tahu. Kita cuma produs 10% untuk tempe dan tahu kita. Dan ini merupakan salah satu kondisi yang memperlihatkan bahwa kita tidak suasembada dalam hal kedelai, Pak. Apa rencana Bapak? Kita pemakan tempe, tahu, kecap kita dari kedelai. Hampir semua kita tiap hari bersentuhan dan butuhkan itu. Dan 90% lebih itu diimpor. Ini dimulai kesalahannya waktu EMF pada saat kita krisis ekonomi kemarin. Dan ditetapkan bahwa tidak harus kedelai itu menjadi sesuatu yang mengganjal kepentingan itu. Karena ternyata harga di Amerika, di luar, importasi itu jauh lebih murah. Memang kondisi normatif seperti itu. Mereka lebih murah karena mereka punya landfill, lahan yang sangat besar. Dengan demikian, dengan intervensi mekanisasi, dengan paritasi yang diatur, bisa harganya lebih murah. Sementara kalau kita tanam kedelai sendiri di Indonesia, per hektarnya hanya 2 ton sampai paling maksimal 3 ton. Biasanya sih 2,7. Oleh karena itu, kita harus persiapkan bertahap. Dan sekarang itu kita sudah masuk kurang lebih antara 280 ribu ton dari kebutuhan yang hampir. Selama ini kan Syahrul Yassin Limpo seolah-olah anti-impor. Tapi tadi mengatakan membuka peluang untuk itu. Pak Syahrul ini sebenarnya di posisi yang mana? Setiap mendengar kata impor produk-produk panggilan. Saya tidak suka impor. Sepanjang masih bisa kita tanam, kenapa? Tetapi kan negara harus memikirkan berbagai aspek dari kehidupan 280 juta orang. Kita tidak boleh stuck dengan hanya ego-gego kita. Tetapi bahwa kita harus maksimal mendorong itu untuk bisa, yang bisa ditanam, tidak usah impor, itu undang-undang. Tetapi katakanlah kalau kita tidak impor kemudian terjadi climate change besok, terjadi apa, negara harus bisa melihat sehingga harga konsumen juga bisa terjangkau. Karena kita mengeluarkan cadangan-cadangan pemerintah, cadangan beras, cadangan apa pemerintah untuk menstabilisasi harga, itu mutlak dilakukan. Negara harus ada di antara krisis yang ada. Jadi kita harus bisa maklum kondisi itu. Jadi situasional ya Pak ya? Ketika mengatakan nanti tidak suka impor, tidak takut berbenturan dengan Menteri Perdagangan? Saya tidak perlu berbenturan karena yang dia tidak perlu, tidak boleh utik itu adalah ketersediaan. Kalau intervensi dalam rangka menurunkan inflasi, dalam rangka menetralisasi, menormalisasi harga, itu wajar. Negara harus tampil di situ, karena tidak boleh di harga beras terus naik dan dibiarkan. Kasian konsumen kita kan juga banyak. Saya dibawa tanggung jawab saya 41 juta petani, tetapi negara harus bertanggung jawab di atas 287 juta orang. Paling kemarah biasanya gontok-gontokannya seperti apa sih Pak? Saya sih tidak melihat ada gontok-gontokan bahwa saya bertahan dengan produktivis saya. Saya cuma bilang, kalau kau mau impor, ini untuk apa? Nah kadang-kadang ya harus mengalah, tetapi bahwa saya harus bertahan dengan produktivis saya. Petani yang 40 juta orang lebih harus dapat uang yang lebih banyak, sehingga dia bisa memutar ekonominya, anak-anaknya bisa sekolah, yang mahasiswa, dia bisa belikan baju, penjad baju, penjad jaket, kemudian beli beras lagi. Itu terputar seperti itu, itu tetap harus saya pertahankan sebagai Menteri Pertanian dong. Baik, kita akan kejilan, silahkan. Ketika tadi dari statement Bapak mengatakan bahwa, kalau tidak ada beras, kita masih ada sagu. Katakanlah kita sebagai manusia, kita bisa makan apapun. Nah, bagaimana dengan yang memproduksi itu semua, petaninya? Berarti kan masih harus ada edukasi di sana, kemudian ada proses lagi. Katakanlah mungkin padi tidak bisa mereka tanam. Katakanlah mereka harus beralih profesi, menjadi petani sagu mungkin, untuk bisa membuat kestabilan pangan tetap terjaga dan pekerjaan mereka pun tetap ada. Ini kan jadi PR besar juga Pak, dengan statement Bapak tadi. Apakah Bapak pernah berpikir bahwa, wah ini kayaknya bakal panjang nih dengan statement yang saya keluarkan ini? Saya cuma mau mengatakan pada bangsa ini, dan juga tentu saja saya sebagai pembantu Bapak Presiden mengatakan, jangan khawatir juga berlebihan gitu. Kan kita terlalu ditakut-takuti dengan krisis pangan dunia. Saya kira, gilaan memang pekerjaan kita ini belum usai. Dengan kemampuan teknologi, perguruan tinggi yang makin banyak, tentu saja hadir pemerintah yang berpihak pada kepentingan rakyat, dan tidak senang-senang sendiri, pekerjaan kita masih banyak. Oke. Oke. Terima kasih Pak Syahrul. Boks yang pertama sudah banyak sekali ya ulasannya. Siap untuk boks kedua, silahkan kita pilih yang mana Pak Syahrul. Enam, enam. Apa dibalik boks enam? Politik Pacek Lig. Selamat ya Pak Syahrul. Di awal-awal sudah dihajar banyak sekali ini pertanyaan-pertanyaan sadis. Langsung saja yang pertama, Mas Arief Suditomo. Bapak merintis karir dari sangat bawah. Lurah, bupati, wakil gubernur, gubernur, sekarang menteri. Naik terus Pak. Setelah ini, masih mau naik lagi atau selesai? Atau balik lagi sebagai warga negara biasa? Karena setelah menteri, kalau naik lagi itu biasanya R1, Pak. Sebentar lagi 2024. Nah, pas nih. Silahkan Pak, dijawab. Saya terbiasa enggak pernah merencanakan step berikut. Saya terbiasa memahami diri saya dari pengalaman hidup saya, bahwa manajemen ilahi jauh lebih bagus dari apa yang saya menit sendiri. Dan yang penting mengakhiri sesuatu tugas itu, saya berharap dengan kumlaut. Jadi seperti itu. Kami sesama alumni SD Mangkura, SMP 6, suka menggosipkan Bapak. Gosipnya yang paling panas apa? Gosipnya gini. Tahun ini Pak Sahrul Yassin Limpo di partai mana ya? Kenapa sampai ada gosip seperti itu, Kang Mambo? Saya pindah partai cuma satu kali. Dari Golkar, saya ketua Golkar, ayah saya pendiri Golkar di kawasan timur Indonesia. Bapak saya ketua Sekbar Golkar, pendiri Golkar. Dan ketua Kosgoro, saya juga seperti itu. Dan kemudian saya pindah ke Nasdem itu karena konstituen saya banyak. Saya mulai dari ketua Ampi, ketua FKPPI, berbagai ketua karate seluruh kawasan timur gitu. Dan ini semua rasanya saya harus perjuangkan secara politik. Dan kemudian sarunan politik itu saya merasa tidak cukup di satu tempat. Jadi idealisme itu membawa saya pindah. Bukan kepentingan saya. Bukan. Siap berhadapan dengan Golkar di 2024? Kalau Nasdem berbeda dengan Golkar? Kan berbeda itu kan bagian dari demokrasi. Yang penting tujuan kita untuk bangsa dan negara kan. Yang kedua, kita tidak boleh salah pilih di 2024. Kita harus butuhkan orang yang tidak hanya jargon politiknya. Oke, tapi dalam sebuah proses panjang yang ada, ya ada minimal, ya dia bisa menunjukkan sebuah langkah-langkah yang pernah dilakukan yang lebih baik. Ya, artinya dalam politik... Kita tidak boleh spekulasi. Dalam politik biasa ya, dulu kawan, sekarang lawan. Kalau Prof, silakan. Iya. Setuju tidak? Nah, kira-kira menurut Pak Menteri, kemuliaan seorang birokrat dan kemuliaan seorang politis itu bagaimana Pak? Dilihat dari apanya? Iya. Seorang birokrat harus tahu bahwa dia menjadi seorang abdi bagi kepentingan negara. Orang karena itu, birokrat yang paling penting menemukan harapan dan kebutuhan dari rakyat yang dibawah ini. Atau menjadi fungsinya. How to find the real needs, the real hope of the people. If you're not fine, you're losing weight. Itu satu. Yang kedua, seorang birokrat harus berpikir memecahkan masalah. Tidak bisa dia sendiri. Pemerintah tidak jago sendiri. Dia harus sama-sama rakyat. How to resolve the problem with the people? Enggak bisa. Kalau dia tidak ketemukan kerjasama dengan rakyat, dia tidak bisa memecahkan. Yang ketiga, how to maintenance and to mobilize support by the people. Keperjaan publik menjadi bagian dari birokrasi. Sangat berbeda dengan posisi sehanya sebagai politisian. Oleh karena itu, politisi yang baik adalah politisi negarawan. Bukan politisi, judge politisi. Yang hanya berpikir untuk sebuah posisi dan kekuasaan. Ada, Pak, yang seperti itu, Pak? Ya, kita berharap enggak. Tapi tentu saja kita harus bisa memikirkan yang lebih ideal. Bahwa politisi kita besok, politisi yang memikirkan kepentingan rakyat dari Papua sampai dengan Aceh. Ya, menurut Bapak, politisi zaman sekarang seperti apa? Apakah sudah mendekati ideal tadi yang seperti Bapak sampaikan? Tidak dalam kompetensi saya harus menjustifikasi. Tentu, karena saya kira terlalu sulit. Tapi kita butuhkan memang kematangan-kematangan kita menghadapi 2024 dan ke depan itu. Apakah sistem politik saat ini di Indonesia ini, ini kondusif? Bagi munculnya para politisi yang bermartabat. Menurut Pak Menteri gimana? Ini agak berat saya jawabnya, karena saya enggak jujur. Saya enggak jujur. Harus jujur, Pak. Ya, artinya sangat debetin. Kadang-kadang kita sudah merasa seperti itu. Melihat saja debet terakhir di komisi tiga. Yang dengan itu membuat kita jadi ketar-ketitir sebenarnya posisi kita seperti apa ini. Tepuk tangan untuk Pak Syarut. Setiap saya mencoba mengakhiri pertanyaan dari box, Bapak menghalang nafas lega. Oh, berarti tidak ditanya lagi seperti itu ya Pak? Berat-berat pertanyaannya soalnya. Oleh karena itu saya selamatkan Bapak, kita akan masuk ke box selanjutnya. Ke box selanjutnya. Silakan, Pak Syarut. Ya, sekarang nomor dua. Nomor dua? Nomor dua. Ini banyak banget box ini. Oke, kita akan mulai dulu dari Nada. Silakan, Nada pertanyaannya apa? Seberapa penting sih bagi seorang Syahrul Yassin Limpo untuk tetap terlihat atau berpenampilan stylish dan berkarisma? Karena yang saya lihat di sini, saya sebagai anak fashion, saya melihat nih penampilan Bapak sangat amat rock'n'roll. Seberapa penting untuk terlihat berkarisma? Hmm, sangat penting. Kita enggak? Kita siap perang enggak dengan pakaian kita? Itu juga menggambarkan kemampuan frame akademik intelektual yang kita miliki, pergaulan yang kita miliki seperti apa. Tapi Pak, mau nanya sekalian ini Mbak Yana. Oke. Kalau pakai pakaian seperti ini, Bapak dengan ada bintangnya segala macam, bukannya ini membuat Bapak jadi semakin jauh dengan rakyat. Rakyat tuh makin takut duluan, oh siap Pak Menteri, jadi tidak dekat gitu Pak. Enggak, justru saya terbalik. Saya pakai gini, kalau lihat saya ini pekerja, ayo dekat sini. Bicara sama saya. Saya urus kamu. Dan saya enggak bisa lihat ada orang katakanlah dipukulin di situ, sedang saya diem. Bapak ikut pukulin. Artinya masih enggak telpon ke polisi, ada orang bunyi ini, enggak boleh. Oke. Sekiranya foto lagi Pak. Pada saat Bapak menjadi birokrat, role model Bapak siapa? Sekarang ini Bapak menjadi politisi, role model Bapak siapa? Oke, singkat saja Pak Syarul. Aku senang dengan General Yusuf. Aku senang dengan... Bantan Jaksa Agung. Bahrudin Lopak. Bahrudin Lopak. Saya senang, saya kagum. Saya senang juga Yusuf Kalla. Saya senang dengan Seyusuf Alwati, Almakasri. Yang Raja Goa yang pindah ke Cap Town. Menjadi pejuang aparti head. Itu role model saya. Berarti ada cita-cita kayak Yusuf Kalla jadi Wapres ya? Yes or no? Yes or no. Jangan lupa apa? Yes or no. Ada ingin jadi Wapres nggak? Tadi kan katanya role modelnya kan Yusuf Kalla. Yang punya metro setuju nggak? Entah. Oke. Baik. Menar sekali ya. Yang namanya Syarul Yassin Limpo memang terkenal dengan kepercayaan dirinya. Tapi kita akan lihat, sepercaya diri apa Pak Syarul ini untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan para panelis? Kita ajalah dulu. Karena setiap pertanyaan selalu ada jawaban di Q&A. Sesahat lagi. Ya kembali lagi di Q&A. Karena setiap pertanyaan selalu ada jawaban. Masih bersama Syarul Yassin Limpo, Menteri Pertanian Republik Indonesia. Pak Syarul nggak kapok kan pilih boxnya? Nggak dong. Nagih? Ya? Iya. Oke. Kita akan uji nyali lagi Pak. Kita akan pilih box mana yang akan dipilih Pak Syarul Yassin Limpo? Angka favorit. Favorit nomor 5. Oke, saatnya angka favorit. Nomor 5. Kita buka. Ada apa di balik 5? Keponya plus 6-2. Angka favorit Bapak ini memang bikin orang tuh banyak kepo. Kita mau kasih kesempatan untuk audiens yang ada di sini untuk menyampaikan kekepoannya. Bagi Pak Syarul. Ada di sini yang bertanya? Mungkin rekankan yang ada di sini? Oke. Baik, saya langsung saja kepada pertanyaan. Dalam rapat Kabinet Presiden Jokowi, terkhususnya dalam segmen pendistribusian beras, Bapak Menteri sendiri tidak diikut sertakan dalam hal itu. Apakah terdapat misinformasi atau miskomunikasi atau bahkan distingsi gitu? Sebagaimana memantik dari yang Bapak katakan tadi, distingsi antara Menteri satu dan Menteri yang lainnya itu sebuah possible gitu, sebuah kemungkinan gitu. Dan bagaimana Bapak menanggapi akan hal itu? Karena tidak dapat dipungkiri. Bahwa hal itu menyangkut terkait dengan isu resafal yang belakangan ini sedang hangat dalam perbincangan publik gitu. Terima kasih. Oke. Nah Pak Syarul, pilih-pilih ditanya mahasiswa atau panelis. Oke, langsung saja dijawab Pak Syarul. Ya, jawab satu-satu ya? Ya, ada juga. Enggak saat rapat kabinet atau rapat terbasas atau rapat intern itu selain ditentukan oleh topik, ditentukan dengan perhensinya, substansi dari apa yang mau dibicarakan. Kalau itu berkait distribusi, kalau itu berkait dengan harga, mental nggak ada juga nggak apa-apa. Apalagi tentu saya punya tugas yang di tempat lain dan tentu ada promise-promise tertentu gitu ya. Bagi saya itu satu hal yang berbeda. Ratas itu sendiri, kemudian diinterpretasi oleh berbagai pihak, karena saya tidak hadir, kemudian isu resafal, kebetulan ya dikait-kaitkan dengan kinerja dan lain-lain sebagainya. Dan itu sah-sah saja. Sekali lagi jabatan bagi saya itu kan daki-daki yang pasti bisa habis. Yang saya selalu bertahan dengan jabatan saya, minta maaf, Yohana. Saya boleh diganti tetapi tidak dalam skandal. Saya boleh diganti tetapi dengan kinerja saya yang terbaik. Saya sangat bertahan seperti itu. Oke, teman-teman. Oke, kita lanjut ke box selanjutnya. Nomor berapa? Nomor sembilan lah. Nomor sembilan? Kita buka nomor sembilan. Oke, play or pass, Pak? Boleh. Masih ada nomor lain nggak? Dok play aja, Pak. Nomor sembilan pas. Nomor sembilan pas. Oke, selanjutnya pilih nomor? Nomor tujuh. Nomor tujuh. Truth or dare? Ini lebih menakutkan sebenarnya. Tadi cuma menguji Bapak aja sebenarnya ya. Dare, dare, dare. Oh, dare. Ternyata yang namanya Charles Yassil Limpo ini juga nggak jauh-jauh dari tantangan. Bapak berkenan, boleh berdiri untuk melihat tantangan ini. Kita akan mulai ya, Pak ya. Bapak, silakan untuk menebak itu bumbu dapur. Namanya apa? Oke, kita mulai dari kiri, Pak Syahrul. Silakan ditebak. Itu bumbu apa? Nomor satu. Apa ya? Atau? Ini kunyit. Ini jahe. Nomor satu. Nomor satu dulu. Nomor satu, nggak tahu. Jangan mengalihkan isu, Pak. Coba dibantu, Pak Syahrul. Kalau menurut Mas Arief ini apa sih sebenarnya? Kalau Mas Arief sampai tahu, Mas Arief mentan ya? Oh, enggak ya? Mas Arief tahu nggak? Ini bumbu dapur, Pak. Sering digunakan di rumah-rumah. Dan untuk makanan daerah kita, untuk makanan Makassar, khususnya ikan, pasti penggunaan ini, Pak. Ketumbar. Tumbar, benar. Oke, terima kasih Mas Arief. Yang kedua, benar ketumbar, Pak. Ketumbar. Ini mestinya tiga-tiga. Jahe ini. Nomor dua, jahe. Coba, harus dibuktikan, Pak Maman. Coba dibuktikan. Jahe nggak sih nomor dua sebenarnya? Lihat sini. Pak Maman lebih tahu saya lah dari dia. Dia nggak bisa masak. Tapi Bapak tadi lama menjawab nomor satu. Coba. Ini bisa dipakai untuk sampo, Pak. Saya biasa pakai. Benar? Kak Maman, jahe? Betul, jahe. Jahe, tolong-tlong. Oke, terima kasih Kak Maman. Nomor tiga, silakan Pak. Ini merica. Merica. Nada, boleh dibuktikan. Benar nggak merica? Ini merica. Merica. Bilanglah merica. Jangan begitu. Coba, nada. Iya, benar merica. Benar merica. Terima kasih, Nada. Oh, cuman ada ini. Berikan salaman ya, Pak. Baik, terima kasih. Sudah ada kerjasama. Oke, yang terakhir Pak. Nomor empat. Ini apa sih? Nggak ada namanya ini. Tadi Bapak nyebut hairball kok, Pak. Lagi mau mendukung soal hairball, kan? Iya. Temu lawak. Temu lawak dia, Pak. Lima, empat, tiga, dua, satu. Prof. Arief boleh dibantu. Itu apa namanya? Oh, benar. Aku nggak tahu ini. Ini rektor IPB pasti dia tahu. Ini sekarang itu buat teh enak, Pak. Buat teh? Enak juga sekarang. Saya tahu kalau buat teh. Ada minyaknya, Pak. Bukan. Apa yuk? Satu lagi, Pak. Ada minyaknya, Pak. Oke, boleh dikasih kau, Prof? Boleh dikasih kru? Teh, 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 teh. Apa yuk? Apa yuk? Sereh. Nah, sereh wangi. Sereh wangi. Sereh wangi. Terima kasih, Prof. Silahkan duduk kembali, Prof. Serah itu artinya senang rehat. Oke, tepuk tangan ya. Oke, sebenarnya dari semua bumbu dapur tadi atau rempah tadi ada makna tersirat. Mungkin Gilang, boleh dong yang suka memaknai sesuatu hal. Makna tersirat dari masing-masing bumbu tadi apa sih? Boleh nggak dikasih tahu? Kalau saya mau memberikan makna tersirat dari yang nomor dua tadi, Pak. Yang tadi Kang Maman, jahe, Pak. Karena ternyata jahe itu adalah singkatan. Dari Jangan Heboh, alias Jangan Heboh, jika nanti ada kabar tentang reshuffle, Pak. Oke, yang lainnya, yang lainnya. Oke, ketumbar Mas Arief, coba. Tadi yang pertama. Susah apa ya? Kalau ketumbar, ada makna nggak, Mas? Ketumbar. Kalau jadi ketua umum, jangan keluar masuk bar. Benar, benar, benar. Mungkin boleh, Mas Arief. Tapi untuk sidak kali ya? Iya. Oke. Sidak dengan one handball di belakang. Silahkan duduk, Pak. Oh, tadi sudah ada ketumbar. Kalau merica sama serih, mungkin ada yang memaknainya? Mungkin Kang Maman? Merica, mending rame-rame kerja cerdas dan cadas. Weet. Nah, ini tadi yang terakhir. Prof, sereh, Prof. Sereh pangin. Sesekali rehat. Jangan tegang melulu. Jangan tegang melulu. Atau sebenarnya gereh juga enak. Oke, Bapak tahu gereh kan, Pak? Ikan, asin. Iya, aku suka. Oke, teman-teman. Terima kasih para panelis. Baik. Kita akan mulai di box selanjutnya. Kita akan lihat box mana yang akan dipilih oleh Pak Syahrul. Silahkan, Pak Syahrul. Nomor empat. Nomor empat. Kita buka langsung. Play or pass. Nah, sekarang Bapak mau play or pass. Play, 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 play. Sekarang play. Oke, sekarang kita mau play. Cuma satu kali pass lah. Oke, satu kali pass tadi sudah, sekarang play. Nah, ini ada aturan mainnya, Pak. Nah, dalam game ini kita akan cosplay, Pak. Ada sebuah adegan yang sempat menjadi perbincangan juga beberapa waktu yang lalu. Saya butuh bantuan dari Gilang Dirga. Boleh enggak maju ke depan Gilang? Oke, baik. Nah, kali ini nanti Gilang akan menjadi Presiden Jokowi. Presiden lagi? Yang lagi konvers. Di sini. Bapak izin berdiri lagi. Di sampingnya mendampingi Presiden. Ijin, Pak. Iya, Pak. Nanti Gilang akan memainkan Presiden yang sedang konvers. Dan juga Pak Syahrul nanti akan menjawab. Tapi nanti saya akan jadi reporternya. Bapak akan jawab setelah saya tanya dulu ya, Pak ya. Oke, langsung saja Gilang. Kita mainkan. Iya, tanaman porang ini bisa bagus ke depannya. Sedang saya minta kementerian pertanian untuk support tanaman porang ini ya, Pak. Siap. Siap. Karena bisa memberikan nilai tambah yang baik, gitu. Ada pertanyaan? Saya dari Metro TV mau tanya dong, dari Pak Mentan, apakah sudah sesuai dengan instruksi dan juga arahan dari Bapak? Iya, saya rasa beliau ini adalah orang yang kompeten dalam bidangnya dan ya saya rasa sudah menjawab semua. Tolong kasih sepeda. Terima kasih. Oke, lanjut kita akan mainkan untuk box selanjutnya. Yang tersisa adalah box dengan nomor satu dan delapan. Bapak pilih nomor? Satu. Nomor satu. Kita akan buka box. Tanya receh. Kita mau tanya-tanya receh. Oke, saatnya silahkan. Nadat. Pertanyaannya ada enam. Hah? Iya. Tadi kan tiga. Orang satu-satu kok. Harus cepat ya, Pak. Harus cepat ya, Pak. Kalau lambat langsung dihukum. Kita mulai. Padi atau sagu? Padi. Offroad atau jalan pagi? Offroad. Mie goreng atau nasi goreng? Nasi goreng. Bawang merah atau bawang putih? Bawang putih. Kenapa kedelai malika lebih mahal? Ya karena dirawat. Kenapa cabai keriting lebih mahal dari cabai biasa? Keriting itu lebih pedes. Makanya dia lebih mahal. Bener, kayak gitu? Dan kalau mau menjadi cabai keriting harus dibawa ke salon dulu. Gitu. Oke. Para panelis gimana nih? Ngomongin salon saya langsung berugas. Oke, Kak Maman, silahkan. Silahkan, Kak Maman. Mie goreng atau nasi goreng tadi, Pak? Nasi. Nasi goreng. Tapi kenapa mie goreng belakang ini naik harganya, Pak? Karena bahan bakunya makin mahal. Kan gandum naik. Kenapa pilih bawang putih juga, Pak? Bukannya itu lebih banyak impornya? Bawang merah kita bisa buat. Oleh karena itu, sekarang tantangan kita bagaimana bisa mencoba memaksimalkan lahan-lahan yang ada di gunung itu untuk bisa menjadi bawang putih. karena memang bawang putih itu penyedap yang paling utama. Baik, kita akan langsung pilih box selanjutnya, Pak. Nomor berapa? Nomor terakhir, kayaknya 8. Nomor terakhir yang tersisa. Nomor 8. Kita buka. Apa sih? Sebelum dijawab, saya ingin rekarkan dulu untuk memberikan satu kursi tambahan. Ini namanya kursi kosong. Di top secret ini. Langsung saja, Kang Maman, untuk memainkan top secret. Pak, di kampung kita itu kan rata-rata kakek saya, nenek saya. Kalau bukan pedagang bengkuang, ya tukang bikin batu bata. Tapi kenapa keluarga Yasin Limpo malah jadi politisi? Ayah saya tentara. Dan saya dengan keluarga itu terbiasa. Bapak saya kemandan batalion menghidupkan banyak orang. Ini terbiasa dengan politik. Dan bapak yang mempengaruhi adik-adik bapak semuanya harus jadi politisi? Ayah saya dengan ibu saya. Ibu saya juga tiga kali anggota DPR pusat. Tapi mendorong juga enggak saudara-saudara bapak untuk juga mengikuti jejak bapak? Enggak, kita terbiasa ngurusin publik. Kita terbiasa menantang yang tidak benar untuk rakyat. Kita terbiasa seperti itu. Oke, baik. Dan saatnya kita akan kulit-kulit dan kita mau cari tahu. Kita akan langsung undang tokoh yang satu ini yang tentu saja erat, lekat, dan dekat. Dengan Syahrul Yassin Limpo. Kita undang adik bungsu Pak Syahrul Irman Yassin Limpo. Boleh dong Pak? Selamat dulu. Pak Irman, selamat datang. Selamat duduk Pak Irman. Top kebangan juga Pak Irman. Selamat mungkin. Terus Pak Arif. Karena Pak Syahrul ketika masih kecil, apa? Kebiasaan yang mengemuka? Yang paling... Yang paling... Bandel. Bandelnya itu seperti apa gitu kali ya? Yang pasti saya pahami bahwa beliau sangat dekat dengan kedua orang tua kami yang kebetulan tentara. Jadi kemana-mana juga ikut dalam rombongan pengawalan militer saat itu. Dan sempat kejadian menurut ceritanya sempat ikut kena, apa ya, masuk dalam konflik tembak-menembak di salah satu ruas jalan di Kabupaten Goa. Itu ya, yang paling ekstrim ya? Iya. Seberapa dekat sih kalau Mas Irman dengan Pak Syahrul? Kalau Pak Syahrul dekat semua sama adik-adik dan kakaknya. Oke, Nada silahkan. Saya tahu banget sih rasanya bisa dekat sama saudara kandung. Saya juga punya kakak. Kebetulan kakak saya bedanya itu umurnya 21 tahun. Wah, coba. Iya. Kakak perempuan. Kalau untuk Pak Syahrul, mungkin pesan-pesan apa yang sering Pak Syahrul tanamkan dalam diri adik-adik Pak Syahrul? Satu, bahwa ya, kita kerja ini, kita bukan milik kita. Kita udah pilih untuk menjadi orang yang jadi pesuruhnya orang banyak gitu. Dan tidak boleh hanya memikirkan diri kita, keluarga kita. Jadi, itu kayaknya sangat masif gitu. Bahwa, ya, salah satu yang harus dijaga, jangan mempermalukan keluarga karena mengabekan sebuah tanggung jawab. Ibu saya sekarang udah, ya, udah sangat terentan, udah tua. Tapi yang tidak pernah saya lupa itu, kamu laki-laki bu Gismakasar, satu, gak boleh bohong, gak boleh pura-pura. Dan sampai sekarang. Nasihat saya seperti itu juga. Tidak mudah kemudian menitik-karir sampai titik ini. Banyak sekali perjuangan dan peluh yang sudah terukir, ya, dari kehidupan Pak Syahrul yang dulu sampai dengan sekarang, dengan membawa banyak sekali misi. Nah, sejauh mana arti, makna, dan peran orang tua bagi Pak Syahrul hingga bisa membawa Pak Syahrul sampai di titik sekarang? Ibu saya betul lah saya. Ibu saya itu adalah Tuhan yang berwujud di dalam kehidupan keseharian. Oleh karena itu, sebelum ke Mekah, ke Saudia sana melihat Betula, yang setiap hari adalah ada Betula yang dekat saya. Apa yang mungkin Bapak ingin sharekan hal yang benar-benar paling berkesan dari seorang ibu selama ini di hati Pak Syahrul? Ya, kita bisa seperti ini karena doa. Itu pasti. Anak kamu jadi besar, mudah-mudahan ada gunanya untuk kami semua, untuk keluarga, dan untuk bangsa. Mungkin belum terwujud? Ya, tentu saja. Ya, dia berharap sih. Salah satu, karena dia anggota DPR empat kali. Kamu dengan kemampuan yang ada, bela bangsamu ini. Negeri ini jangan kau biarin seperti itu. Dan itu aku ingat sampai akhir. Dan saya selalu kalau datang mencium kakinya, mencium tangannya, mudah-mudahan saya bisa wujudkan apa yang menjadi harapanmu. Insya Allah. Amin. Ya, doa ibu adalah salah satu senjata ya buat keberhasilan anaknya. Dan itu terwujud dari sosok seorang Syahrul Yasilimpo. Tentu saja ini juga sekaligus menjadi penutup kita di Q&A. Tapi sebelum kita sudahi, apakah dari panelis mungkin ada yang menyampaikan kesan tersendiri atau mungkin dari Pak Syahrul tadi yang sudah menjabarkan banyak sekali PR-PR dan tugasnya. Silahkan, ada harapan tertentu atau ada masukkan untuk Pak Syahrul. Silahkan, Kang Maman terlebih dahulu. Tadi begitu beliau bicara dalam bahasa Inggris, yang ketangkep di kepala saya, dua filosofi Bugis Makassar. Yang dia ucapkan tadi pakai bahasa Inggris. Yang pertama yang saya catat tadi, yang harus selalu menjadi membawa suara rakyat. Pak Rupan Nagauka, Niakiri Taujaiya, Pak Rintaiya Tauri Erohna. Kita harus bicara sesuai maunya rakyat. Sehingga kemudian saya bisa menangkap dia betul-betul kayak sosok Makassar yang selalu pakai prinsip lelaki sejati, berdiri tegak, menjaga layar pinisi, takut gelombang besar, tak mundur karena cobaan besar. Kuat, kukuh, menegakkan harga diri, menegakkan siri, dan satu, tetap berpihak pada rakyat. Oke, tutup tangan. Nah yang masih tersemangat ya Pak, masih banyak PR dan juga harus lebih kerja keras lagi. Dan kita akan tetap pantau sama-sama ya bagaimana nanti Pak Syarul menjalankan tugas-tugas dan misi mulianya. Terima kasih Pak Syarul sudah bergabung Dukian E dan juga Pak Irman Yasilimpo. Terima kasih. Dan pemirsa semoga apa yang kita perbincangan tadi bermanfaat dan juga menginspirasi Anda semuanya. Dan tutup sudah perjumpaan kita dalam Q&A karena setiap pertanyaan selalu ada jawaban. Semangat sampai jumpa. Terima kasih. Semua tangga birokrasi telah dijajaki. Modal pengalaman pemerintahan jadi fondasi. Mantan Gubernur Sulawesi Selatan hingga Menteri Pertanian membuktikan dedikasi dan ketangguhan tiada henti. Politik bisa saja cuma taktik. Tapi keresahan menuju bangsa sejahtera terus menggelitik. Sang komandan harus terus membuktikan pelayanan. Karena sejatinya rakyat adalah tuan yang harus diprioritaskan.